Halo Moshi Moshi, sekarang lagi di Kuretakese Hotel di Kemang Ini ambiennya Jepang banget Mulai dari painting sampai dudukan toiletnya semua ala-ala Jepang dan ada onsen Teman DNR panas di hotel ini terpisah ya buat cewek cowok jadi aman Bukanya mulai dari jam 6 malam dan dikasih waktu 30 menit maksimal 5 orang Kalau mau ke onsennya sebelumnya daftar dulu ya di resepsion Baru nanti dikasih password buat masuk ke onsen dan locker buat naro barang Handuk juga udah disediain kok Nah kalau di Jepang kan biasanya di onsen itu pada mandinya telanjang Nah kalau disini mereka nyediain BH dan kolor yang sekali pakai gitu Yang bisa dipakai pas nanti masuk ke onsen kalau misalnya kalian risih atau malu Aku diharuskan mandi dulu sebelum masuk ke onsennya Harus cuci rambut juga ya pokoknya sampai bersih dan steril Setelah beranda menaknya ke manga corner buat baca komik Gak boleh bawa ke kamar ya cukup baca disini Ada komik yang bahasa Jepang sama Indonesia Hotel Kuratakesho ini juga Jepang banget mulai dari lobbynya loh Terus disini juga ada rental Yucarta Lengkap dengan perintilannya Sekarang kita lihat kamar ku yuk Nah yang paling aku suka adalah disini ada air purifier Enak banget Oke kita drupin paling kencang Ada antidas juga Merknya juga keren banget Sharp Dan tentunya ranjangnya juga Enak ya Kayak gini Satu panjang Ini ada lukisan ala Jepang loh Keren Ini simple Compact Tapi bener-beneran rapi gitu Ini ada Ada cool bar Kulkas Safety Sendal Dan ada jam Serta alarmnya Terus yang spesial adalah toiletnya Lihat dong Ini toilet duduknya yang versi Jepang banget Aku ingat banget Soalnya ini bisa bikin nyaman gitu Anget-anget nih Terus ada bisa pilihannya banyak-banyak macem Pokoknya sampai bingung Pencet aja semua Kalau memang misalnya bingung Dan toiletnya sih Cukup lengkap sih Ada Gosokan gigi Sabun sampo Dan Walaupun kamar mandinya Menurut aku seru Plip sih Tapi karena kebantu Ada bedak Jadi enak banget Ada shower juga Kesimpulannya Aku puas banget Staycation disini Beneran kayak di Jepang Dan fasilitasnya tuh banyak Jadi gak ngebosanin Seharian dalam hotel aja Di lantai paling atas Juga ada rooftop dan resto Kalau butuh makan ya Intinya Pokoknya aku recommended banget Dan sayangnya Aku tuh kehabisan kamar Yang versi tatami Jepang Itu harusnya Lebih enak lagi deh Kayak berasa beneran di Jepang Ya semoga aja lain kali Bisa bobot cantik lagi disini Jangan lupa tonton vlog hotelku yang lain ya Jepang Selamat menikmati